Bendera Kehanan Cagatai Kehanan Cagatai adalah kehanan Turko-Mongol yang mencakup daratan yang dihuni oleh Cagatai Khan, anak kedua dari Gengis Khan. Keterunan dan penerusnya awalnya merupakan bagian dari kerajaan Mongol, namun menjadi independen ketika dinasti Yuan jatuh di akhir abad. Ke-14, Kehanan Cagatai sendiri mengakui kedaulatan kehanan Mongolia antara tahun 1206 hingga 1270 dan 1304 sampai 1368. Pada masa puncaknya di akhir abad ke-13, Kehanan Cagatai meluas dari Amudarya hingga selatan Laut Aral dan Pegunungan Al-Taydi. Perbatasan antara Mongolia dan Cina yang sekarang, Kehanan Cagatai berdiri dari tahun 1220-an hingga akhir abad ke-17. Meski sebagian wilayah daratan bagian barat dari Kehanan jatuh ke Tamerlane pada tahun 1360-an, sisa bagian timur tetap berada pada kekuasaan Kehanan, Cagatai, yang ketika itu sedang berberang dengan kerajaan timurit. Akhirnya pada abad ke-17, sisa Cagatai jatuh di bawah rezim. Teokratik apak Hoja dan keturunannya, para Hoji Jan, yang menguasai Xinjiang di bawah Kehanan Zunghar dan lalu Manchukuo. Jika Anda melihat halaman yang menggunakan template stup ini, mohon gantikan dengan template rintisan yang lebih spesifik.